Dari kisah yang tadi saya ceritakan, Tanjakan MN itu 10 Februari kemarin, menewaskan 27 orang. Tapi banyak yang selamat juga. Dan kita mencoba untuk mengundang beberapa yang selamat. Untuk ke Hitam Putih, untuk bertanya seperti apa kejadiannya. Karena ini ada yang ketrap atau tidak bisa keluar dari dalam busnya sebelum diselamatkan. Jadi bayangkan, Anda bayangkan berapa lama mereka harus bertahan di dalam bus tersebut sebelum ada regu penyelamat yang menyelamatkan mereka. Dan ada kisah-kisah menarik disana, nanti saya juga mau tanya. Karena katanya, katanya begitu keluar atau ada orang di luar, itu banyak keluarga disana atau banyak orang-orang yang berhenti disana. Itu mengeluarkan handphone dan semuanya nge-record video. Nge-rekam video. Nge-rekam video, tapi... Tanpa menelpon yang berwajib. Dan minta mau dipinjem handphonenya, dibilangnya tidak ada pulsa. Tapi sempat-sempatnya mereka semua itu ngerekam videonya. Kejadian seperti itu. And it's always happen like that. Saya selalu mengatakan bahwa di Jakarta atau dimanapun ini, kalau ada gedung kebakaran, orang berhenti untuk ngerekam video. Tanpa turun untuk menyelamatkan, tapi direkam dulu pastinya. Nah, kita akan bahas itu setelah ini. Kita akan undang dulu ini adalah Ibu Carmilla. Ibu Carmilla, salah satu korban selamat dari kecelakaan Tanjakan MN. Silahkan. Ibu Carmilla, sebelum saya mulai kita akan lihat dulu kondisi lokasi saat kejadian kecelakaan tersebut. Silahkan. Silahkan. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.